Memang visi dan misi kita berdua memang udah gak sejalan, udah gak sama. Jadi saya pikir yang terbaik adalah ya kita masing-masing memilih jalan untuk berpisah. Itu sih. Berarti bukan masalah karena orang ketiga atau orang... Enggak sih. Sama sekali enggak. Enggak ada karena masalah. Dulu kan sempat naik karena tembok tinggi, agama berbeda. Justru enggak, sama sekali enggak karena agama juga. Jadi pokoknya kita berdua memang dengan berjalannya waktu kan kita kan sempat... Hubungan kita tuh 6 bulan ya. Dan dari situ kita belajar dan ternyata memang ada hal-hal yang memang kita udah gak sejalan lagi gitu. Jadi kita baik-baik kita ngobrol, yaudah kita putus. Berarti? Berarti itu ada info sudah disiapan juga. Wah itu salah. Itu salah, salah, salah. Itu menurut saya sih salah nangkep sih ya. Karena waktu itu kan memang kita lagi break. Dan jujur sih sebenarnya kita udah putus ini sebenarnya udah hampir 2 bulan ya. Jadi cuma kita mencari momen yang paling pas karena kita lagi sibuk banget berdua. Dan kita pengen cari satu momen yang pas untuk diberitakan. Karena kita lihat kan memang netizen kita udah bertanya-tanya, udah rame lah pokoknya. Jadi kita gak mau berlama-lama dan akhirnya kemarin... Akhirnya numpang di ininya vlognya, podcastnya si Fuji ya. Dan itu Vio ngabarin ke aku juga sih. Jadi aku juga tahu. Jadi apa yang mau disampaikan, kita masih tetap komunikasi kok. Jadi kita masih ada gini. Kayak kemarin dia sakit kan. Aku juga sempat ngomong, ini mau dibawain apa enggak. Mau dikirimin makanan atau enggak. Mau aku besok atau gimana. Tapi ya akhirnya ya pokoknya kita tetap komunikasi. Enggak sih ya. Karena kan memang kemarin hubungan kita berdua itu... ...banyak kan yang bilang katanya, oh itu kayak ngeprank ya kan. Atau kontrak katanya buat kerjaan. Enggak. Kita jujur pada rasa, gak bisa bohongin. Apalagi aku. Aku kan kemarin sempat 6 tahun sama sekali gak punya hubungan dengan siapapun. Dan akhirnya ketemu sama Vio dan akhirnya kita klik dalam hal hidup sehat. Itu first thing first sih. Dan dia suka bela diri juga, aku juga. Dan mulanya dari situ. Dan itu jujur. Rasa itu sih jujur. Ya gitu. Akhirnya lanjut. Dan karena aku pengen belajar dunia konten kreator. Which is itu kan adalah pekerjaannya dia. Jadi akhirnya dia juga mau ngajarin. Ya udah akhirnya dicoba untuk diaplikasikan gitu. Kebersamaan kita berdua dengan konten-konten yang menarik. Dan ternyata kita gak ada target. Maksudnya tiba-tiba oh viewsnya sampai begitu besar. Terus kemudian juga subscriber di Youtubenya si Vio juga naik. Trending juga. Jadi kita gak ada rencana. Akhirnya kalau itu gak bisa diboongin juga. Karena memang. Karena ya gue pacaran gitu sama konten kreator. Kita buatin yuk yang menarik gitu. Daripada hanya cuma sekedar berita singpang siur. Oh kelihatan lagi nonton. Hadir di premiere film ini gitu. Jadi kenapa gak membuat sesuatu konten yang memberikan message yang positif kepada orang banyak. Dan akhirnya banyak banget tuh akhirnya yang DM ke aku. Ke Vio. Aku nih udah nge-gym kok gak turun-turun berat badan. Aku sebenarnya breakfast itu makan sama kuningnya. Telur itu baik gak? Jadi akhirnya kita coba untuk memberikan solusi. Nah itu justru yang saya pengen hindarin. Karena apapun itu aku gak mau menjadi satu penyakit disini. Karena saya pikir kan balik lagi kayak saya bilang tadi rasa itu jangan kita bohongi gitu. Jadi apapun diusahakan ya hidup ini tetap belajar. Saya pikir kemarin juga mencoba untuk memiliki hubungan lagi dengan seseorang gak salah kok. Jadi kita jujur sama rasa. Terus kemudian juga anak-anakku juga support. Karena mereka tahu aku tiap hari 24 jam nemenin mereka. Sampai sekarang kalau misalnya ya kayak. Bila kan saya pernah cerita ya. Anak saya yang gede kan udah gede. Dia juga bilang dia nih kamu harus punya girlfriend deh. Biar ya biar keluar lah. Biar bisa melihat, mengenal karakter gimana, gimana, gimana. Karena kan pernah gagal dulu. Dan ternyata benar. Dengan menjalin hubungan dengan Vio itu saya mendapatkan benefit. Saya jadi belajar bagaimana sih menghargai pasangan. Bagaimana menahan ego dan sebagainya. Mau bilang support banget pokoknya dia hanya pengen dadinya ya senyum lebar. Gitu sih. Sama boleh minta tipsnya gak sih mas. Mas kan juga sama mantan istri juga berhubungan baik. Nah di orang-orang kan juga netizen pasti kan kalau sama mantan ada musuhan. Ada tipsnya gak sih kalau kayaknya? Saya tipsnya pertama adalah satu. Karena kita punya anak. Anak itu memang adalah satu hadiah ya dari surga. Demi anak kita harus memberikan yang terbaik kepada mereka. Bukan cuma kita kasih dia bayarin sekolah, bayarin pendidikannya, makan, minum. Tapi juga kita harus mengawasi perkembangan mental anak. Itu yang paling penting. Karena anak itu pasti ingin lihat mana bapak, mana ibu. Dia kan gak mau ngelihat. Kok selama ini ngelihatnya ibu melulu? Dia sendiri ngelihatnya bapak melulu? Enggak. Mereka butuh kehadiran dua. Dua figur ini. Jadi makanya itulah yang saya bangun. Dan juga saya pikir saya pernah bertahun-tahun menikah dengan dia. Dia adalah sahabat saya juga. Kenapa kita harus bermusuhan gitu ya kan? Itu aja sih tipsnya. Selama ini masalah, untuk kedepannya ada bisnis baru atau ada sibuk yang lain? Saya mencoba untuk produser sih. Untuk film dan juga ada series. Makanya kemarin saya lagi jalan-jalan sama temen-temen saya, seangkatan saya. Ya kayak gitu-gitu sih. Dan tetap masih jalan komik juga. Dan mudah-mudahan film superhero bisa kembali dibuat dan diterima sama masyarakat juga ya. Karena kemarin kurang berhasil dalam hal pendapatan. Kalau misalnya jadi-jadi produser, mau film hero seperti apa sih? Oh pastinya dari komik saya. Ya kan saya kan bikin komik ya. Universe Skylar Comics. Mas dengan Vio sendiri, misalnya bilang salah langkah untuk film. Bukan lembara yang baru. Oh enggak. Fokus mungkin. Enggak. Kan dulu kan saya di podcast ataupun di Bintang Tamu TV juga. Kita udah berdua, pas kita lagi Bintang Tamu berdua kan kita udah ngomong bahwa untuk sekarang kita pengen happy. Terus kemudian kita mau belajar satu sama lain. Menerima pasangan. Terus kemudian berusaha mencoba untuk mencapai goal kita bersama-sama. Dan kalau kita pernah ngomong sih itu. Kalau memang kita enggak jodoh. Terus kemudian kita harus putus. Yaudah kita terima. Jadi ya ini, ya kita udah pernah ngomong sih dulu. Jadi ya. Awalnya udah pernah kita mention. Saya lupa deh di podcast mana ya. Karena banyak sih waktu itu. Jadi ya pada saat kita dihadapkan dengan perbedaan ini. Dan kemudian udah enggak sama visinya. Yaudah kita putus. Netizen ada kok yang doain biar kita jadi NGK masih putus. Ya we never know. Berarti enggak ada masalah ke perbedaan akhirnya? Enggak sih. Enggak sih. Perbedaan? Visi dan misi aja sih. Untuk maju ke depan. Karena kesibukan kita masing-masing. Dan juga ya enggak bisa sama-sama aja. Anak-anak ya apa boleh buat ya. Enggak sih ya. Enggak ada nanya-nanya juga. Ada enggak sih. Ya pokoknya dia cuma tahu ya Deddy-nya lagi sibuk gitu. Dan udah enggak sama-sama sama. Ya paling kalau ada dia nanya kok enggak sama Tante Vio lagi. Ya Tante Vio sibuk. Udah. Jadi dari Mas Ibu anak-anak, Udah pernah ada ngomongan. Dan udah ngomong, Ya Deddy udah enggak bisa sama-sama terus sama Tante Vio. Udah. Ya udah. Apakah nantinya bakal menjalankan cinta lagi Mas apa? Berhubungan coba lagi. Dengan siapa lagi. Dengan siapa aja. Pastilah. Yang penting kayak tadi aku bilang di dalam sama Veni Rose ya. First thing first. Kalau anak memberikan validasi. Pasti. Aku jalanin. Begitu mengetahuan sekarang merasa. Ketutus asa bagi sih atau biasanya? Enggak lah. I'm not aging. Yeah. It's just number. Oke. Ya. Coba ya maaf. Thank you. Thank you. Thank you.